Jika di Kolaka dan Konawe di lenda banjir berhari-hari, berbanding terbalik dengan cuaca di Bocon, Nugoro, Jawa Timur. Di mana ratusan hektare tanaman padi justru mati mengering. Akibat sudah dua bulan, kawasan ini tidak dikuyur hujan. Nah bahkan sejumlah bendungan seluruh irigasi tak mampu lagi mengaliri lahan pertanian lantaran mengalami kegeringan. Ratusan hektare tanaman padi yang mengalami gagal panen atau pulso ini berada di desa Banjaranyar, Ngemplak, Banjaran, dan Seratu Rejo, Kejamatan Buerno, Bojonegoro. Kondisi terparah berada di desa Ngemplak, di mana di wilayah ini lebih dari 100 hektare tanaman padi rusak parah akibat kekurangan air. Sebagian besar tanaman mati mengering dengan kondisi bulir padi memutih dan tidak berisi atau kopong. Mat Ihsan salah satu petani setempat menuturkan musim kemarau yang datang lebih awal membuat tanaman padi rusak setelah kekurangan air sejak dua bulan lalu atau saat tanaman berumur 36 hari. Sudah lama sekitar dua bulan. Ini kalau normal dapat berapa mas Dina? Sekitar dua ton. Dua ton. Kalau seperti ini kira-kira betul? Kalau begini sekitar tiga gintal, sepuluh sak gitu loh. Sepuluh sak atau tiga gintal. Kondisi tersebut diperparah dengan keringnya sejumlah bendungan irikasi yang selama ini menjadi tumpuhan bagi para petani untuk mengaliri lahan persawahan. Untuk mengurangi jumlah kerugian yang lebih besar, sejumlah petani tetap memanen padi yang rusak meski dengan hasil seadanya. Selain berharap ada bantuan dari pemerintah, para petani juga berencana mengganti pola tanaman padi dengan tanaman pala wijah yang dinilai lebih tahan terhadap cuaca kering. Dari Bojonegoroja Timur, Deddy Mahdi, Ainews, Maporkan.